Hai selamat datang sobat operator handphone bersama saya Joko kendil smart sekarang ini saya ada Xiaomi Redmi 5A kemudian ini sebelumnya handphonenya sudah saya bongkar dan kita akan coba lihat untuk kode tipenya di belakang casing mce3b ini sepertinya yang versi distri ya versi industri karena menggunakan satu slot SIM card kemudian kasusnya setak recovery jadi ketika handphone ini kita nyalakan itu langsung masuk ke menu recovery ya kita tunggu sebentar dalam hitungan detik langsung masuk pada main menu recovery seperti ini dan ini biasanya karena ini handphone listri jadi ketika kita flashing menggunakan ROM global akibatnya seperti ini di bawah ada tulisan merah this miui person cannot be installed on this device jadi kira-kira bacaannya seperti itu ya dan ini saya sudah sekian lama mungkin ada setahunan lebih ya baru ketemu lagi handphone seperti ini ya dan ini pertama kali saya share di channel YouTube saya Oke dan kemudian kita akan segera eksekusi kita akan flashing ulang menggunakan ROM global stabil dan tentunya khusus untuk Redmi 5A listri yang mengalami setak recovery seperti ini Oke sebentar ini tadi handphone sudah saya bongkar karena kita butuh tes poinnya dan untuk titik tes poinnya ini yang satu dengan pinset letaknya di bawah soket volume on-off ada dua titik disitu Oke sekarang kita letakkan dulu handphonenya dan kemudian kita menuju ke tampilan PC Oke dan divisi sudah saya siapkan kita butuhkan tiga bahan di sini atau tiga file ada Mi plus tool 2017 kemudian driver Qualcomm dan ini untuk firmware setak recovery 5A dan ini bisa juga digunakan pada MC3B MC3B dan yang saya kerjakan ini MC3B Oke kemudian kita langsung ekstrak saja untuk firmware nya karena untuk memplastol dan driver nya sudah saya install dan buat teman-teman yang belum menginstalnya alangkah baiknya driver dan Mi plus toolnya diinstal dulu dan kemudian lanjut meng-extract firmware nya Oke ini sudah selesai dan ini hasil istri kanya foldernya seperti ini ya ini firmware khusus setak recovery pada Redmi 5A versi distributor Oke langsung saja kita buka buka untuk Mi plus toolnya kita double-click saja dan ini sudah terbuka lanjut kita select disini kita klik saja dan kita arahkan dimana firmware yang tadi sudah kita extract adanya di desktop tadi ya kita cari dulu ini kemudian kita bisa double-click atau disini oke kemudian otomatis dia langsung terlut disini lalu kita buka device managernya dulu ya ini untuk memastikan nanti untuk melihat kalau handphone kita sudah terbaca oleh PC Oke kita siapkan dan kita ke handphone nya oke kita siapkan pinset dulu untuk mengkonsletkan tes poinnya dan juga kabel data jadi kita akan gunakan cara ini kita shotkan dua titik dari di tes poin ini menggunakan pinset kemudian kita bisa klik beberapa kali pada tombol powernya ya seperti itu caranya kita shotkan seperti ini dan kita klik beberapa kali pada powernya sebentar ini kita nyari posisi saja yang enak di bawah saja kita letakkan di meja ya karena ini posisinya harus pas agar bisa kita melakukan tes poin karena tangan yang kanan kita memegang pinset dan yang kiri kita bisa menekan tombol powernya Oke jangan lupa baterainya kita pasang lalu kita coba ya tangan kanan memegang pinset kita shotkan tangan kiri kita menekan tombol power Oke kemudian kita coba koneksikan ke PC Oh ternyata belum ada Oh ya jadi ketika belum connect dia akan menyala seperti ini ya kita bisa ulangi ini lagi sebentar lepaskan kabel lepaskan baterainya kemudian pasang kembali jadi kalau belum berhasil terbaca oleh PC kita bisa lakukan langkah yang seperti tadi tekan dan shotkan titik tes poinnya tekan tombol powernya beberapa kali Oke coba kita koneksikan Oke dan sudah ada pergerakan di device manager dan ini artinya sudah terbaca biasanya Coba kita cek dulu Oke untuk IDL 8e 9 008 nya sudah terbaca kita refresh dan untuk pot komnya sudah sama di sini dan ini artinya sudah terbaca pada Mi plus toolnya klik clean on dibawah kemudian langsung flash kita klik Oke dan proses classing nya sedang berjalan langsung berjalan ya dan untuk flashing nya ini cukup lama saya potong saja videonya Oke ini sudah selesai ya flash down dan sukses kita ke handphone nya lagi kita lepaskan kabel datanya lalu lepaskan soket baterainya sebentar kemudian pasang lagi dan sebentar ini kita posisikan kameranya dulu kemudian bisa kita nyalakan oke kita tunggu apakah berhasil kalau di bawah ada bacaan Android berarti berhasil kalau langsung masuk untuk setak recovery berarti belum berhasil kita tunggu sebentar Oke sudah ada bacaan Android di bawah ini berarti ini sudah mulai booting atau loading jadi tadi ini hanya hitungan detik langsung masuk di main menu recovery ya dan ini sudah sukses sepertinya kita letakkan dulu sebentar oke ini Oh jadi kita harus mereset manual ya di sini ada notif reset pun reset pun ya kita klik saja jadi harus melewati tahapan ini ya kemudian ada muter-muter disitu loading lalu sebentar ini agak sedikit gelap kemudian ada speed tadi progress sebentar lalu nyala kembali oke dan ini sudah menyala atau sedang loading seperti tadi kita letakkan dulu dan ini agak lama oke dan videonya saya potong agar tidak menunggu terlalu lama dan ini sudah masuk di tampilan awal seperti ini MIUI 9 jadi file setak recovery nya ini masih di MIUI lebih lawas ya MIUI 9 tidak masalah yang penting sudah down dan usernya mau ya kita set up saja pilih bahasa pilih lokasi kemudian berikutnya lagi sebentar ini kita masih cari next kita lewati untuk sambung ke WP lanjut lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi oke style sandi lanjut Hai pilih tema oke lanjut Hai dan pengaturan selesai kita tunggu sebentar jadi ini sebenarnya kasus lama yang mungkin dua tahun yang lalu saya pernah mengerjainya atau setahun lebih ya mungkin dan baru kali ini saya share ke channel YouTube saya oke ini sudah masuk tampilan menu ya tetapi redup sekali ini coba kita setting dulu untuk kecerahannya ini biasanya untuk settingan otomatisnya ya hidup ya ya ini kita matikan agar kecerahannya ini stabil oke dan ini tentunya sudah mantap ya oke kita masuk di menu pengaturan kita akan lihat spesifikasinya kita masuk di tentang ponsel kita akan lihat disini Redmi 5A MIUI nya MIUI 9 oke sampai disini sekian dulu terima kasih dari saya Joko Kendil Smart semoga ini bisa bermanfaat dan akhir kata dari saya salam Mampu areker handphone Terima kasih.